Halo semuanya para pejuang UTBK 2022 Bagi kalian yang akan mendaftar UTBK SBMPTN 2022 Wajib banget tau nilai aman lolos UTBK 2022 Nah di video kali ini Kak Sugeng akan berikan beberapa nilai aman lolos UTBK Jadi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu Dan tekan like untuk video ini Terima kasih ya share juga ke teman-teman yang lain Oke langsung aja kita ke pembahasannya Nah Kak Sugeng kasih disclaimer dulu bahwa nilai ini adalah berdasarkan tahun-tahun sebelumnya Yang lolos UTBK 2021 Jadi disini Kak Sugeng udah dapet prediksi skor lolos UTBK 2022 Nah disini akan dibagi menjadi dua Yang pertama adalah kelompok Saintek dan kelompok SOSUM Rata-rata nilai terendahnya untuk Saintek itu 455 Sedangkan untuk SOSUM Rata-rata nilai terendahnya adalah 450 So teman-teman harus subscribe dulu ini oke Nah disini akan dibedakan berdasarkan nilai ya teman-teman ini kita ke Saintek dulu Nah di Saintek berdasarkan nilainya adalah Nah jika teman-teman mendapatkan nilai 710 Maka akan disarankan PTN dan prodinya itu di kelompok 1 oke Nah tapi jika teman-teman nilainya 620-710 Disarankan teman-teman untuk memilih PTN prodinya kelompok 2 oke Nah 560-620 disarankan PTN atau prodinya kelompok 3 Kalau 500-560 PTN atau prodinya itu kelompok 4 Nah jika teman-teman masuk ke 455-500 Maka disarankan PTN atau prodinya adalah kelompok 5 Nah oke ini untuk Saintek Bagaimana dengan SOSUM Nah untuk SOSUM jika nilainya adalah 695 Maka disarankan PTN prodinya itu adalah kelompok 1 Nah kalau rentang 610-695 itu Prodi dan PTNnya kelompok 2 550-610 itu adalah PTN yang kelompok 3 Prodinya juga kelompok 3 Kalau dapat 500-550 PTN atau prodinya kelompok 4 Dan terakhir kalau teman-teman masuk di 450-500 PTN atau prodinya kelompok 5 Nah teman-teman bertanya-tanya dong kelompoknya yang mana Kemudian nanti 1, 2, 3-nya yang kayak gimana Nah disinilah teman-teman ya Oke disini sudah dikelompokkan PTN kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 Untuk PTN kelompok 1 itu posisinya adalah ITB, UI, dan UGM Sip ya ini tidak asing lagi dan sudah pasti ini PTN kelompok 1 Oke Nah untuk PTN kelompok 2 ada UNPAD, UB, Undit, UNY, ITS, UNAIR, UNSUD, UPN Jakarta, IPB, UNS, dan UNES Sedangkan untuk kelompok 3 itu ada UPI, UPN Yogyakarta, UNESA, UNHAS, USU, UNSRI, UNUD, UNAD, UNEJ Sedangkan untuk PTN kelompok 4 ada UNM, UIN Jakarta, UPN Jawa Timur, UNSHA, UNIMED, UNILA, UNMUL, UNRI, UNJA, ITERA, UNSIL, UNSICA, UNM, UNSRAD, ISBI, Bandung Nah sedangkan untuk PTN kelompok 5 ada UNLAM, UNTAN, UNIMAL, ISBIAC, UNP, UNIB, UBB, UPR, ITK BRONEO, UNDANA, UNIMOR, UNTAD, UNIPA, UNPATI, dan PTN lain Itu di kelompok 5 Jadi yang gak disebutin masuk aja di kelompok 5 Oke Nah itu untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 PTN Nah gimana untuk yang ProDinya Nah disini teman-teman ya Untuk kelompok 1 di Scientech Ini Scientech dulu ya Nah di Scientech kelompok 1 Yang pertama adalah pendidikan dokter Yang kedua teknik informatika Yang ketiga pertambangan Dan yang keempat adalah aktuaria Jadi ada 4 untuk ProD Scientech Yang masuk di kelompok 1 Bagaimana kelompok 2? Nah disini ada 11 Tapi ada dan lain-lain ya Kita lihat yang pertama adalah kedokteran gigi Teknik mesin Ya biomedis Teknik sipil Perminyakan Arsitektur Teknik industri Ilmu komputer Teknik kimia Teknik nuklir Farmasi Nah apakah jurusnya yang kelompok 7 ada disini? Berarti masuk kelompok 2 Lanjut Yang ketiga Ada teknik geologi Teknik geodesi Kehutanan Matematika Pendidikan matematika Teknik lingkungan Agribisnis Ilmu keperawatan Kesmas Teknik metalurgi Teknik hasil pertanian Dan lain-lain Ya ini kelompok 3 Untuk kelompok 4 Ada geografi Nah teman-teman berarti tanya-tanya Kok geografi Scientech gitu ya? Ada teman-teman ya Geografi yang Scientech Jadi dia masuk nih Biologi Fisika Kimia Statistik Teknik Teknologi pangan Agronomi Sosioekonomi Peternakan Dan lain-lain Itu untuk yang kelompok 4 Bagaimana kelompok 5? Nah kelompok 5 itu jurusan Atau prodi lain Oke Nah ini untuk Scientech Bagaimana dengan Sosum? Nah oke Sebelumnya Kak Sugeng Telah membuka Pripacung Teman-teman Untuk persiapan UTBK ya Karena bentar lagi Mau UTBK nih 2 bulan lagi ya Nah jadi bagi teman-teman Yang ingin lebih serius lagi Khususnya di PK Dan TK Matematika Silahkan aja Hubungi Kak Sugeng Nanti Kak Sugeng Akan bimbing Dan juga Kak Sugeng Akan berikan fasilitas Agar teman-teman Bisa setidaknya Naik nilai PK Dan TK Matematikanya Silahkan hubungi aja Nomor Di bawah ini Oke Yuk kita lanjut aja Di prodi Sosum Untuk kelompok 1 Ada Akutasi Manajemen Dan hubungan Internasional Dan lain-lain ya Jadi disini Yang jelas Ada 3 ini Untuk kelompok 1 Nah teman-teman ya Nah bagaimana Dengan kelompok 2 Kelompok 2 Di Sosum itu Ada ekonomi pembangunan Psikologi Ilmu Komunikasi Sastra Inggris Ilmu Hukum Administrasi Bisnis Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan lain-lain Nah yang ketiga Ada Sosiologi Administrasi Perpajakan Ilmu Kriminologi Ilmu Pemerintahan Dan lain-lain Oke Dan untuk yang masuk Kelompok 4 Di prodi Sosum Ada Sastra Jepang Sastra Cina Antropologi Sejarah Dan lain-lain ya Sedangkan yang masuk ke 5 Ya jurusan Atau prodi lain Yang tadi Tidak disebutkan Oke Yuk Biar lebih jelas ya Teman-teman Kasung akan Kasih gambaran Ini untuk yang Si Sui Saintek ya Jadi namanya Revina Octavia Nah dia Mendapatkan skor Rata-rata tryoutnya Adalah 680 Oke Nah dia memilih Pilihan pertama Kedokteran Gigi UI Dan pilihan keduanya Adalah kedokteran Gigi UB Nah karena nilainya dia 680 Belum nyampe 700 Gitu ya Jadi Dia peluang lolosnya itu Di pilihan kedua Yaitu kedokteran Gigi UB Ya enggak Nah kedokteran gigi itu kan Masuk ke Kelompok 2 Dan UB Juga masuk ke PTN Kelompok 2 Nah jadi Udah nih Dia peluangnya lolosnya Di kedokteran Gigi UB Gitu ya Teman-teman ya Bagaimana dengan Yang Sosum Nah yang Sosum Misalnya namanya Hasna Nah Hasna Memiliki rata-rata skor Tryoutnya adalah 700 Nah ini udah gede banget 700 Maka dia memilih Manajemen UI Kemudian Yang keduanya Manajemen UP Nah karena dia 700 Maka dia Akan berpeluang lolos Di pilihan ke satu Yaitu Manajemen UI Masuk UI Karena UI itu Tadi masuk Di kelompok 1 Manajemen juga Kelompok 1 Dan nilainya 700 Ya Gitu teman-teman ya Oke deh Segitu dulu Untuk video dari Kasugang Jangan lupa ya Jadi Bagi teman-teman yang Ingin pripacum Dengan Kasugang Silahkan hubungi Nomor Di bawah ini Oke Terima kasih atas segala perhatian Jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan like Jika tidak suka silahkan dislike Dan share ke teman-teman yang lain Terima kasih Sampai jumpa Semoga teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan Amin Amin